Intro Alangkah indah Orang bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan surga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in Walau murid dunia wad din Assalatu Assalamuala Asrufil anbiya Iwal mursalin Wa ngala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma partuh Dewan juri Yang arif dan bijaksana Yang tentunya Saya hormati Serta teman-temanku Seiman dan seberjuangan Yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya Azam Fadila Pradana Untuk menyampaikan Sedikit urean Dengan judul Saya bisa Sedekah Dewan juri Dan pemirsa Rahimakumullah Sedekah Merupakan Pemberian Seorang muslim Secara Sukarela Tanpa dibatasi Oleh waktu Orang yang bersedekah Pasti akan mendapat Kebahagiaan Karena itu Sudah Topiah Topiahnya Orang bersedekah Orang yang mengeluarkan Hartanya Untuk bersedekah Pasti akan mendapat Kebahagiaan Dan kebahagiaan tersebut Sedekah akan menjadi Asik Dan mendatangkan Rasa cinta Selain menjadi asik Dan mendatangkan Rasa cinta Sedekah Juga mempunyai Banyak sekali manfaat Teman-teman Mau tahu Manfaat sedekah Yang pertama adalah Sebagai sebab Bertambahnya Rezeki Bukannya Berkurang Harta kita Malah semakin Bertambah Jikalau kita Bersedekah Allah telah Berfirman Pada surat Saba Ayat 38 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna rabbi Yabasudu Liman yashau Min abadihi Wa yakudiru lah Wa ma Anfaqtum Min sya'i Fahu Kul yukhlifuhu Wahu Khairu Arrasiqin Katakanlah Sungguh Tuhanku Telah Melapangkan Rezekinya Dan membatasi Bagi siapa saja Yang dia Gendaki Di antara Hamba-hambanya Dan Apa saja Yang kamu Infakan Pasti Allah akan Menghentinya Dan Dialah Pemberi rezeki Yang terbaik Manfaat Sedekah Yang kedua Adalah Sedekah Dapat Memanjangkan Umur Maksudnya Umur kita Berkah Luar biasa Dewan juri Dan teman Temanku Yang dirahmati Oleh Allah Manfaat Sedekah Yang ketiga Adalah Sebagai Penolak Bala Penyubur Bala Dan menjauhkan Dari segala Sesuatu Yang tidak Kita inginkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda As-sadaqatu Tasuddu Sabi' Ababan Minas Su'i Sedekah itu Menutup 70 Pintu Kejahatan Dewan Mencuri Dan teman Temanku Yang salih Yang salih-sarihah Dan super Diwayat Diwayatkan Ada 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 Pular Besar Nabi Soleh pun Bertanya Hari ini Kamu telah Berbuat apa Kenapa Kamu bisa Selamat Pria tersebut Pun Menjawab Hari ini Saya punya Dua roti Yang satu Saya makan Yang satunya Lagi Saya Sedekahkan Nabi Soleh pun Berkata Sedekah Mulah Yang telah Menyelamatkan Dari Ular Tersebut Sedekah Dapat Menyelamatkan Kita Dari makruh Atau Sesuatu Yang tidak Kita inginkan Dewan Juri Dan teman Temanku Yang saya Banggakan Manfaat Sedekah Yang keempat Adalah Dapat Mematikan Amarah Allah Nah Teman Teman Itu tadi Adalah Beberapa Manfaat Sedekah Sebenarnya Masih banyak Sekali Manfaat Sedekah Yuk Ayo Umat muslim Semua Rogo Sedikit Kantung Kita Untuk Sedekah Yuk Dan Jangan Lupa Tersenyum Karena Senyum Juga Merupakan Sedekah Dari Orang tersebut Bisa Kita Simpulkan Bahwa Barang Siapa Yang Bersedekah Dengan Ikhlas Pasti Allah Akan Membalas Cukup Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kesahan Bila Taufiq Walidayah Waridaw Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh